Setelah melahap binatang-binatang suci dan manusia-manusia itu, cahaya merah darah bersinar terang. Kemudian, dengan sekejap, makhluk hidup aneh muncul di langit. Makhluk ini berwujud manusia, tetapi memiliki rambut panjang berwarna merah darah dan taring tajam di mulutnya. Di pumbungnya, ada sepasang sayap berwarna merah darah. Bentuknya seperti kelelawar yang berbentuk manusia. Manusia, daging dan darah binatang suci terlalu lezat, terlalu lezat. Makhluk kelelawar berbentuk manusia itu menjilati bibirnya, memperlihatkan ekspresi mabuk sekaligus hasrat yang besar terhadap darah. Indra spiritualnya menyebar dan seketika meliputi seluruh wilayah utara wilayah surgawi Taiking. Hahaha, banyak sekali manusia dan binatang buas. Pertanian, ini lumayan. Aku akan menikmatinya dulu. Kelelawar berbentuk manusia itu mencibir. Ia melangkah maju, dan sesaat kemudian, ia muncul di langit di atas sebuah kota besar. Kota raksasa ini adalah kota raksasa yang terkenal di wilayah utara wilayah surgawi Taiking. Jumlah total manusia dan binatang dewa di kota raksasa ini lebih dari seratus juta, dan ada beberapa kekuatan besar yang tinggal di sana. Hahaha, jadilah makananku dan isi ulang energiku. Kelelawar humanoid itu tertawa sinis saat tubuhnya dengan cepat tumbuh setinggi seratus ribu armada, dan auranya yang mengerikan menyebar ke segala arah. Ya Tuhan, apa itu? Aura yang mengerikan, semua makhluk di kota itu tercengang saat mereka menemukan kelelawar berbentuk manusia itu. Aura kelelawar itu sangat mengerikan. Kekuatan ilahi, itulah kekuatan ilahi, dia adalah dewa. Di kota besar itu, seorang kaisar surgawi berteriak ngeri. Dewa, semua orang terkejut. Sekarang, di alam surga, alam purba, dan alam dewa jahat, selain Zulong dan Luming, apakah ada dewa lainnya? Tidak bagus, pergi, cepat pergi. Tiba-tiba seseorang berteriak dan bergegas keluar kota. Mereka teringat akan perkataan sang naga leluhur, bahwa makhluk-makhluk di alam semesta akan menyerang alam surga. Namun, kini, sesosok dewa telah muncul entah dari mana. Dewa itu pasti datang dari luar angkasa. Kau mau pergi, kemana kau bisa pergi di hadapanku? Kelelawar berbentuk manusia itu tertawa sinis. Ia meraih ke depan dengan tangannya yang besar, menutupi langit dan menutupi bumi. Ada ribuan manusia dan binatang suci yang telah melarikan diri. Ia menangkap mereka dan memasukkan mereka ke dalam mulutnya yang berdarah, mengunyahnya. Darah mengalir keluar dari taring kelelawar itu. Enak banget, enak banget. Hahaha. Kelelawar berbentuk manusia itu tertawa. Ketika dia datang dari alam semesta purba, bahkan dengan perlindungan manik-manik, dia masih terluka. Sekarang, dia bisa melahap binatang-binatang dewa manusia ini untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dalam sekejap mata, ribuan orang tertelan, termasuk seorang ahli kaisar surgawi. Orang-orang di kota raksasa itu panik dan mulai melarikan diri. Hahaha, jadilah makanan kesukaanku. Manfaat pekerjaan ini terlalu bagus. Kelelawar berbentuk manusia itu tertawa keras. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan ludah. Kekuatan tarik yang mengerikan pecah, dan banyak orang di kota raksasa itu tanpa sadar terbang menuju mulut kelelawar berbentuk manusia itu. Ah, tolong. Tidak, tidak. Manusia dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketakutan. Baik kaisar sejati, kaisar agung, atau kaisar surgawi, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka semua ditelan oleh kelelawar humanoid dan menjadi makanannya. Dalam sekali teguk, ia telah menelan ratusan ribu makhluk hidup. Lebih jauh lagi, ada aliran makhluk hidup yang tak berujung yang dilahapnya. Dapatkan novel terakhir di novel.com Lebih dari setengah dari seratus juta makhluk hidup di kota itu telah dilahap dalam sekejap mata. Hahaha, ciliokosem kecil ini memiliki tekanan yang sangat kecil. Terlalu rapuh. Aku bisa menghancurkan dunia di sini. Kelelawar berbentuk manusia itu tertawa terbahak-bahak dan meneruskan melahapnya. Pada saat yang sama, di bagian selatan wilayah surgawi Taiking, ada juga sosok yang setinggi langit, berjalan di udara. Sosok ini juga berwujud orang dewasa, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam. Dia memegang bendera besar di tangannya, dan di bendera besar itu, ada bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya berlarian. Bayangan-bayangan hitam itu adalah semua jiwa, bagaikan hantu jahat. Asyik. Sosok ini juga muncul di langit di atas sebuah kota raksasa. Tanpa melihatnya, dia melambaikan bendera dan sosok itu menjadi sangat besar, menutupi seluruh kota raksasa itu. Tak lama kemudian, bendera itu pun berkibar, dan semua makhluk hidup di kota raksasa itu pun mati. Jiwa mereka pun tersedot ke dalam bendera itu. Kemudian, ia terus berjalan ke kota besar berikutnya. Pembantaian, pembantaian tanpa akhir. Kemanapun kedua makhluk hidup ini pergi, akan ada pembantaian yang tak ada habisnya. Mereka memperlakukan manusia dan binatang buas sebagai pelengkap dan menikmatinya sepuas hati. Di sarang Zulong, Lu Ming dan naga leluhur menyebarkan indera spiritual mereka dan segera menemukan pemandangan ini. Sialan. Dan EBCP, wajah Zulong tampak ganas dan dia meraung marah. Ekspresi Lu Ming sangat dingin. Keduanya berada di level Dewa Void tingkat pertama. Lu Ming, satu untuk kita masing-masing. Zulong berkata pada Lu Ming. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Dia melangkah maju dan menuju ke utara wilayah surgawi Taiking. Naga leluhur, di sisi lain, menyerang ke arah selatan wilayah surgawi Taiking. Di utara wilayah surga Taiking, kelelawar berbentuk manusia telah melahap semua makhluk hidup. Makhluk di kota raksasa, kota besar yang awalnya sangat berkembang itu kini kosong melompong. Bahkan seekor anjing atau seekor anak ayam pun tidak terlihat. Keren, ini terlalu keren. Kelelawar berbentuk manusia itu bersendawa, dan keserakahan serta kebencian di matanya menjadi lebih intens. Dia mengarahkan pandangannya ke kota raksasa berikutnya, dan tubuhnya yang besar ingin dibuat ke sana. Namun, pada saat ini, bagian depan yang kosong itu terbelah, dan sesosok tubuh melangkah keluar. Sosok ini tentu saja adalah Lu Ming. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming sangat dingin, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Maksud, keberadaan istana Yuan Luo ini benar-benar memperlakukan mereka sebagai bahan obat, dan dapat menikmati dan membunuh mereka sesuka hati. Eh, seekor semut di tahap transformasi bela diri hampa. Kelelawar humanoid itu sedikit terkejut saat melihat Lu Ming. Aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang mengerikan. Lu Ming berkata dengan dingin dan melangkah maju. Apa? Kau ingin aku mati dengan tertidur? Hahaha, hanya kau. Tahap bela diri membayangkan transformasi bela diri. Artis Kelelawar berbentuk manusia itu mulai tertawa pembohong. Dia menyebut alam kaisar surgawi sama dengan yang ada di dunia mata air kuning. Ledakan Tiba-tiba, kelelawar humanoid itu bergerak. Ia mengulurkan tangan besarnya dan meraih Lu Ming. Menurutnya, Lu Ming, semut tahap transformasi tertipu, terlalu sombong. Dia ingin menelan Lu Ming. Satu gigitan, membunuh. Lu Ming tidak mau repot-repot membuang napasnya di pihak lain. Pedang senjata dewa muncul di tangan dan meledak dengan cara dominator, tertutup. Cahaya pedang meledak, dan bekas pedang yang panjangnya jutaan juta muncul di langit. Ayo maju. Telapak kelelawar berbentuk manusia itu langsung terbelah dua. Ah, kelelawar berbentuk manusia itu menjerit sambil menarik lengannya. Bagaimana mungkin, kau, kau telah menguasai dao seorang penguasa. Bagaimana mungkin seseorang dicabai kosmos kecil. Menguasai dao seorang penguasa. Kelelawar berbentuk manusia itu berteriak tak percaya. Membunuh Niat membunuh Lu Ming sedingin pisau. Dia memegang pedang tempurnya dan menyerang lawannya. Lu Ming telah memahami seni simbol pertempuran. Seni simbol pertempuran adalah sumber dari semua pertempuran. Setelah memahami seni simbol pertempuran, terlepas dari teknik, kekuatan ilahi, atau kekuatan, itu akan ditingkatkan. Lagi pula, senjata apapun yang digunakannya, ia harus dapat menggunakannya dengan sepenuh hati dan dapat mengeluarkan kekuatannya semaksimal mungkin. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara Lu Ming menggunakan pedang dan tombak. Sepertinya sampah dari ras bermata tiga itu mati di tanganmu. Kelelawar berbentuk manusia itu meraung marah. Ia mengeluarkan senjata dewa yang tampak seperti gunting dan menyerang Lu Ming. Ledakan Keduanya bertukar pukulan langsung, dan tubuh makhluk kelelawar berbentuk manusia itu bergetar hebat saat ia mundur. Bagaimana mungkin? Kekuatan tempurmu Kelelawar berbentuk manusia itu sangat terkejut. Lu Ming baru saja berada di tahap transformasi bela diri kehampaan. Bagaimana kekuatan tempurnya bisa sekuat itu? Mungkinkah eksistensi yang telah menguasai dao penguasa sekuat ini? Kelelawar berbentuk manusia itu merasa sulit untuk tenang. Bahkan di alam semesta purba, mereka yang menguasai dao penguasa adalah orang-orang jenius yang langka. Dia hanya pernah mendengar tentang mereka dan belum pernah melihat mereka sebelumnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan begitu menakutkan sehingga bahkan dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Asyik Lu Ming mengusir kelelawar humanoid itu dengan satu gerakan dan terus menyerang pihak lainnya. Keduanya saling beradu pukulan lagi. Kelelawar humanoid itu sama sekali bukan tandingannya, dan terlempar. Lengannya meledak, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Kemampuan Lu Ming telah meningkat pesat dibandingkan saat dia bertarung sebagai leluhur dewa ras non-manusia. Sekarang, dia telah memurnikan senjata dewa dan tingkat kultifasinya telah menembus ke tingkat kaisar surgawi bintang 2. Kelelawar berbentuk manusia itu hanya berada pada level yang sama dengan leluhur dewa non-manusia. Selain itu, ia telah terluka oleh segel penekan surga ketika ia memasuki alam surgawi. Tentu saja, dia bukan tandingan Lu Ming. Tidak, orang ini terlalu menakutkan. Aku akan menemukan yang lain terlebih dahulu, lalu membunuh orang ini. Kelelawar berbentuk manusia itu mengecil dan mengepakkan sayapnya untuk mencoba melarikan diri. Namun, Lu Ming tidak membiarkannya lolos. Dia bergerak dan mengayunkan pedangnya dengan liar. Sinar cahaya pedang yang mengerikan menyelimuti makhluk seperti kelelawar itu. Pin, kelelawar humanoid itu ditebas oleh pedang Lu Ming dan hampir terpotong menjadi dua. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan terbang keluar. Dia terluka parah. Baca berita terbaru di Novel.com Bocah, kau berani membunuhku. Kau hanya dari dunia kecil, dan kau berani membunuhku. Aku dari Istana Yuan Luo. Jika kau membunuhku, Istana Yuan Luo akan membakar tulangmu dan menyebarkan abumu. Kelelawar berbentuk manusia itu mulai mengaum dan mengancam Lu Ming. Menggelikan, Lu Ming tidak bergerak. Kelelawar berbentuk manusia ini telah membantai ratusan juta makhluk hidup di alam surga segera setelah dia masuk. Tidak peduli apapun, dia harus membunuh orang ini. Lu Ming menyatu dengan pedang itu dan berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan, tertutup. PM. Kali ini, makhluk kelelawar berbentuk manusia itu benar-benar terpotong menjadi dua. Ah. Kelelawar berbentuk manusia yang meraung ketakutan dan mencoba melarikan diri. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berada dalam bahaya kematian saat dia masuk. Awalnya, dia mengira itu hanyalah sebuah cabai kecil dan dia bisa memasukinya untuk memanjakan dirinya. Dia tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Membunuh, Lu Ming melolong panjang dan pedang tempurnya dibungkus ke bawah sekali lagi. Kali ini, kelelawar humanoid itu tidak dapat menghindar lagi. Ia terpotong dua menjadi oleh pedang Lu Ming, dan jiwa hancur. Ia benar-benar mati. Kali ini, jauh lebih mudah bagi Lu Ming untuk membunuh dewa alam kekosongan tingkat pertama. Namun, Lu Ming tidak berani sembarangan. Kelelawar humanoid itu jelas merupakan yang terlemah di antara para ahli alam dewa Void. Ia hanya berada di level pertama alam dewa Void. Terlebih lagi, ketika pihak lain masuk, dia terluka. Itulah sebabnya dia dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Jika pihak lain tidak terluka, hal itu tidak akan terjadi. Apa jadinya jika dia bertemu dengan alam dewa kekosongan tingkat kedua atau bahkan ketiga? Lu Ming mengulurkan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan humanoid itu. Sebelum dia sempat membukanya untuk memeriksa, ekspresi Lu Ming berubah. Ile menyadari bahwa suatu makhluk kuat tengah menyerbu ke arah segel penekan surga. Jangan pernah pikirkan itu. Lu Ming terkejut dan terkejut. Dia tidak tahu berapa banyak makhluk hidup yang datang dari luar. Pihak lain jelas mengambil kesempatan untuk menyerang skala penekan surga dan ingin merobek. Terpisah sepenuhnya. Lu Ming berlari menuju segel penekan surga dengan kecepatan tinggi. Namun dia masih memilih terlalu lambat. Ledakan. Seorang lelaki kekar dengan satu tanduk dipecahnya segel penekan surga, menyebabkan retakan itu semakin membesar. Mati. Lu Ming mendekat dan mengurungnya dengan pedangnya. Pria bertanduk satu itu mengejutkan. Dia berbalik dan melemparkan pukulan ke arah Lu Ming, yang diluncurkan dengan pedang tempur. Tubuh pria bertanduk satu itu bergetar hebat dan dia didorong mundur puluhan ribu kali. Juta. Pria bertanduk ini juga berada di tingkat pertama alam dewa kekosongan. Dao seorang penguasa. Mata lelaki bertanduk satu itu dipenuhi dengan kedamaian yang mendalam. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan desisan panjang. Tanpa basa-basi, dia menyerang pria bertanduk satu itu. Pria bertanduk satu itu pun mengeluarkan seluruh kekuatan dan menyerang Lu Ming. Ya, sudah. Pada saat ini, sebuah ruang tidak jauh dari sana retak terbuka dan seekor ular piton raksasa berwarna hitam pekat muncul. Itu sama besarnya. Seperti barisan pegunungan dan menyerang Lu Ming. Dia adalah ahli alam dewa kekosongan tingkat satu lainnya. Mata Lu Ming sedikit menjelaskan. Pedang tempurnya bergetar dan terbelah menjadi dua cahaya pedang, dibungkus pria bertanduk satu dan ular piton raksasa itu. Dengan dua ledakan dahsyat, kehampaan itu hancur. Pria bertanduk dan ular piton raksasa itu terlempar oleh Lu Ming. Lu Ming mengatur dan tidak kacau. Ia terus menyerang lawannya. Pada saat yang sama, ia terus-menerus mengaktifkan seni simbol pertempuran, ingin memicu kekuatan tempur ganda. Ledakan. Kehampaan itu hancur, dan sosok kekar muncul di bawah ilusi. Dia memegang pedang dan membungkusnya. Cahaya pedang itu mengejutkan dan sangat menakutkan. Lu Ming memblokir serangan itu dengan pedangnya, menyebabkan ledakan yang mengerikan. Ruang dalam radius 10 juta mil hancur total. Kekuatan mengerikan yang mendarat di tanah, menyebabkan bumi terus meledak, dan jurang sepanjang 10 juta mil terbentuk secara paksa. Lava meletus dari kedalaman tanah, membuatnya tampak seperti tenggelam. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Itu benar-benar merusak. Seluruh wilayah surgawi Taiging terguncang. Pada saat ini, siapapun di alam surga yang memiliki beberapa pemancar dapat merasakan bahwa perang yang mengerikan telah terjadi. Pecah. Hal ini terjadi karena tekanan para dewa memenuhi seluruh alam surga dan semua orang merasakan bahwa bencana besar akan segera terjadi. Apakah orang luar sudah masuk? Di puncak kaisar naga, Sik Nian Shing berdiri di udara dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Dia kemudian melangkah maju dan menuju ke arah segel penekan surga. Apakah dia seorang ahli dari alam semesta purba? Apakah para ahli alam semesta purba sudah tiba? Lu Ming, leluhur senior naga, apakah kamu bertarung dengan orang luar? Pada saat ini, semua orang berdiskusi dan menebak-nebak semacam ketakutan menyebar di hati setiap orang. Namun, mereka tidak berdaya dan hanya bisa menunggu. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran antar dewa. Mereka hanya bisa menunggu hasilnya. Ayo pergi dan lihat. Beberapa dewa setengah dewa semuanya menuju ke segelkan surga. Bagaimanapun juga, pertempuran itu adalah yang paling buruk. Intense di sana, di bagian selatan wilayah surga Witaiking, mereka juga merasakannya, tetapi tidak sebesar itu. Intense. Namun, para dewa setengah ini tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa menonton. Lu Ming, puluhan juta mil jauhnya dari segel penekan surga, sosok Sienian Xing muncul dan menyaksikan dari jauh. Lu Ming, kamu harus bertahan. Di arah lain, sosok Dandan pun muncul, wajahnya serius. King Chang, kumbang tanduk panjang titan, ulat sutra iblis sembilan nyawa, pemberontakan penguasa yang terhormat, dan yang lainnya juga muncul. Mereka melihat pemandangan yang merusak di depan mereka dan sangat terkejut. Pertarungan antar dewa terlalu mengerikan. Mereka tidak bisa terlibat sama sekali. Mereka mungkin akan hancur menjadi debu setelahnya. Lu Ming, semua dewa bergumam sambil melihat ke depan. Pada saat itu, Lu Ming dikelilingi oleh tiga sosok. Salah satunya adalah manusia bertanduk, sedangkan satunya lagi adalah ular piton raksasa. Ular itu sebesar gunung, dan matanya dingin saat menatap Lu Ming. Namun, yang membuat Lu Ming paling khawatir adalah yang ketiga. Pria itu adalah seorang pria botak kekar, tetapi kepalanya yang botak ditutupi dengan tanda hitam, yang tampak sangat aneh. Dia memegang pedang yang lebih besar dari seorang pria. Serangan terakhir telah dilakukan oleh pria ini. Tingkat kedua dari alam dewa kekosongan. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Setelah menerima serangan dari pihak lain, Lu Ming dapat mengatakan bahwa kekuatan pria botak itu jauh di atas kekuatan pria bertanduk dan ular piton raksasa. Sangat mungkin bahwa dia adalah eksistensi tingkat dewa void tingkat kedua. Jalan seorang penguasa, aku tidak menyangka bahwa seseorang di dunia kecil dapat menguasai jalan seorang penguasa. Jika kita menggunakannya untuk memurnikan obat mujarab, tuan muda akan sangat senang. Pria botak itu mengjilat bibirnya. Tatapan matanya sangat dingin. Tiba-tiba dia melangkah maju dan mengayunkan pedangnya yang lebih tinggi dari manusia ke arah Lu Ming. Lu Ming juga mengayunkan pedangnya dan keduanya bertarung lagi. Dentang, terdengar ledakan dahsyat. Cahaya pedang dan ki pedang itu liar. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia terus mundur. Baca berita terbaru di novel bin.com. Alam dewa kekosongan tingkat kedua memang kuat. Leluhur naga senior benar. Lu Ming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Ketika dia masih Kaisar Surgawi Bintang 1, dia mampu melawan ahli alam dewa void tingkat pertama. Namun, sekarang setelah dia berhasil menembus alam Kaisar Surgawi Bintang 2, dia tidak mampu melawan ahli alam dewa void tingkat kedua. Itu karena perbedaan antara menerobos satu tingkat di alam Kaisar Surgawi tidak sebesar perbedaan antara menerobos satu tingkat di alam dewa kekosongan. Kecuali dia menjadi Kaisar Surgawi Bintang 3, dia tidak akan mampu bertarung melawan ahli alam dewa kekosongan tingkat kedua. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah si botak mendorong Lu Ming, dia terus melangkah maju. Kekuatan sucinya meledak dan pedangnya terus menebas ke depan. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan penguasa. Pedang tempurnya bergetar dan dia menebaskan sinar cahaya pedang untuk melawan-lawannya. Pada saat yang sama, Lu Ming terus merapal formula pertempuran, berharap dapat memicu kekuatan tempur ganda. Kali ini, Lu Ming lebih sial. Dia sudah memicunya lebih dari 10 kali tetapi dia masih belum memicu kekuatan tempur ganda. Dentang, dentang. Setelah lebih dari selusin serangan, Lu Ming terlempar. Ia terkapar sejauh lebih dari 100 ribu mil. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Segel penekan surga, lihat aku mencabik-cabiknya. Pria botak kekar itu tertawa terbahak-bahak saat cahaya pedang yang dahsyat menebas ke arah segel penekan surga. Ledakan. Pada saat kritis ini, Lu Ming akhirnya memicu kekuatan tempur ganda dan kekuatan tempurnya meroket. Asyik. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba di depan si botak dalam sekejap. Dia mengayunkan pedangnya. Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Ekspresi si botak berubah dan dia mengangkat pedangnya untuk menangkisnya. Berdebar. Pria botak kekar itu terpental oleh pedang Lu Ming. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan desisan panjang dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum saat ia menyerang ke depan. Namun, ia tidak menyerang pria botak itu, tetapi pria bertanduk satu. Apa? Pria kekar bertanduk satu itu terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming tiba-tiba akan meledak dan melemparkan pria kekar botak itu dengan satu gerakan. Awalnya dia berpikir bahwa pria botak kekar itu akan mampu menghancurkan dan membunuh Lu Ming. Secara naluriah, dia mengangkat senjata di tangannya untuk menangkisnya. Namun, ketika senjatanya bertabrakan dengan pedang tempur Lu Ming, dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan melonjak ke arahnya. Dentang, senjata di tangan pria bertanduk satu itu terlempar keluar, dan lengannya langsung hancur berkeping-keping. Dia menjerit dan menyemburkan darah saat tubuhnya terlempar jauh. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan ini? Asyik, Lu Ming melesat maju dan menyerang untuk kedua kalinya. Menyimpan, pria kekar bertanduk satu itu berteriak ketakutan. Namun, dia hanya berhasil mengucapkan sepatah kata sebelum dia terbelah menjadi dua oleh pedang Lu Ming. Pria bertanduk satu itu telah jatuh. Cepat, sangat cepat. Dari saat Lu Ming melancarkan gerakan hingga saat ia membunuh pria kekar bertanduk satu itu, hanya sekejap yang berlalu. Setelah Lu Ming membunuh pria bertanduk satu, dia tidak berhenti sama sekali dan menyerang ular piton raksasa itu. Mundur, pria botak kekar itu adalah yang pertama bereaksi. Dia meraung dan menyerang Lu Ming dengan pedang di tangannya. Bas, bussya. Pria botak kekar itu menebas lebih dari seratus kali berturut-turut. Sinar cahaya yang mengerikan menghancurkan kehampaan dan menebas ke arah Lu Ming. Asyik, Lu Ming diselimuti secara horizontal, menembus ratusan sinar pedang berturut-turut. Namun, ular piton raksasa itu akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan mundur dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, tubuhnya menyusut, berubah menjadi ular besar yang panjangnya beberapa meter. Matanya dipenuhi rasa takut. Orang ini jahat. Mari kita bersatu untuk menghadapinya. Pria botak kekar itu meraung dan menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, ular piton raksasa itu bergerak. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang hitam tipis yang seperti ular kecil. Pedang itu terbang ke arah Lu Ming dengan sudut yang aneh dan kecepatan yang mencengangkan. Namun, Lu Ming tidak peduli dengan serangan ular piton itu. Ia langsung menyerang pihak lain. Tujuan Lu Ming sangat sederhana. Dia akan melenyapkan yang lemah terlebih dahulu, baru kemudian menghadapi Yang kuat. Yang, mati. Mata ular piton itu dingin. Ia mundur dan mengendalikan pedang berbentuk ular itu untuk menusuk Lu Ming. Burken, pedang tipis berbentuk ular itu mendekati glabela Lu Ming. Namun, saat hendak mengenai glabela Lu Ming, matanya bersinar dengan cahaya ungu emas. Tuanku, dengan satu pikiran saja, kekuatan dominator milik Lu Ming hancur dan berdampak pada pedang berbentuk ular itu. Asyik, arah pedang tipis berbentuk ular itu berputar dan terbang melewati telinga Lu Ming. Namun, sosok Lu Ming tidak berhenti dan dia terus menyerang piton. Tidak bagus. Raksasa, ekspresi piton berubah drastis, dan dia mundur dengan panik. Pria botak itu berteriak dengan marah. Dan mengejarnya. Huh. Pada saat ini, kekuatan hisap yang mengerikan datang dari atas kepala Lu Ming dan bekerja pada tubuhnya, menyebabkan. Dia tiba-tiba berhenti. Bocah, mati saja. Terdengar suara gemuruh dari langit dan sebuah benda besar tiba-tiba muncul. Seluruh tubuh orang ini berwarna merah darah. Mulutnya lebar dan taringnya tajam. Dia memiliki semacam sayap berwarna darah. Dia tampak sangat mirip dengan kelelawar berbentuk manusia yang dibunuh Lu Ming sebelumnya. Jelas bahwa mereka berasal dari ras yang sama. Akan tetapi, propaganda makhluk kelelawar humanoid ini jelas lebih kuat, tidak lebih lemah dari pria botak itu. Kedua sayapnya bagaikan badai, tertutup Lu Ming. Eksistensi alam dewa kekosongan tingkat kedua yang lain. Siklus Lu Ming menyempit lagi. Berapa banyak ahli yang telah memasuki istana Yuan Luo. Inilah yang paling tidak pasti bagi Lu Ming. Tapi sekarang, mereka hanya bisa bertarung. Pedang tempur di tangannya bergetar dan mengeluarkan sinar cahaya pedang untuk melawan makhluk berwarna darah itu. Kelelawar berada di atas kepalanya. Pada saat yang sama, Lu Ming melayang ke langit, menjadi satu dengan pedang. Lu Ming mengerahkan seluruh tenaganya dan menyatu dengan pedangnya. Ile berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan dan menyerang kelelawar humanoid itu. Aduh, darah berceceran di mana-mana. Salah satu sayap makhluk berbentuk kelelawar itu hampir putus. Dia menjerit dan segera mundur. Sebelum Lu Ming mengaktifkan formula kekuatan tempur ganda, kekuatan tempurnya lebih lemah daripada pembangkit tenaga listrik alam dewa Void tingkat kedua. Namun, setelah mengaktifkan formula kekuatan tempur ganda, kemampuannya telah sepenuhnya melampaui pembangkit tenaga listrik alam dewa Void tingkat kedua. Membunuh, Lu Ming hanya menatap kelelawar humanoid itu dan terus menebasnya. Namun, si botak juga telah tiba. Ia bergabung dengan kelelawar humanoid untuk melawan Lu Ming. Adapun ular piton raksasa itu, ia bersembunyi di kejauhan, mengendalikan pedang tipis berbentuk ular dari jauh untuk menyerang Lu Ming. Ledakan, ledakan, kedua belah pihak terus bertarung dan bertukar puluhan jurus. Meskipun Lu Ming bertarung satu lawan tiga, dia masih unggul. Pu Chi, salah satu sayap makhluk mirip kelelawar itu dipotong sepenuhnya oleh Lu Ming. Darah berceceran ke segala arah dan menenggelamkan seluruh gunung. Ah, bocah semut, aku akan mematahkan kepalamu. Kelelawar berbentuk manusia itu meraung marah, tetapi yang menyambutnya adalah kilatan pedang Lu Ming. Cahaya pedang menyala, dan salah satu sayap makhluk mirip kelelawar itu hampir putus. Makhluk itu begitu takut sehingga ia mundur. Dentang, Lu Ming berbalik dan mengayunkan pedangnya. Pedangnya bertabrakan dengan pedang pria botak itu dan pria botak itu terpental. Sialan, kok anak ini bisa sekuat itu? Wajah lelaki botak itu tampak muram saat ia mundur ke sisi piton. Adapun kelelawar berbentuk manusia itu, ia bergegas mendatangi si botak dan yang lainnya. Ketiganya berkumpul bersama, tidak berani berpisah. Apa yang harus kita lakukan? Bocah ini terlalu kuat. Kita tidak bisa membunuhnya. Kita juga tidak bisa merobek segel penekan surga. Kata ular piton raksasa itu. Di mana sutu? Mengapa dia belum datang? Begitu dia datang, kita bisa urus anak ini. Kata kelelawar berbentuk manusia. Huff, kamu benar-benar tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan penduduk asli dari Ciliokosem yang kecil. Tiba-tiba, terdengar suara dingin dan arogan. Kehampaan bergetar dan sebuah sosok muncul dari udara tipis. Sosok ini tampak mirip dengan manusia. Tubuhnya proporsional, tetapi tatapannya dingin dan dipenuhi dengan kesombongan samar. Apa itu? Melihat orang ini, si pria botak, kelelawar berbentuk manusia, dan ular piton raksasa semuanya kegirangan. Sutu, orang ini telah menguasai jalan seorang penguasa. Sebaiknya jangan membunuhnya. Tangkap dia hidup-hidup dan tawarkan padanya. Kepada Tuan Muda, Tuan Muda pasti akan sangat senang. Kata pria botak itu, dipahami. Sutu mengangguh. Dia menatap Luming dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Bocah, menyerahlah tanpa perlawanan dan kau bisa mengurangi rasa sakit fisikmu. Jika kau ingin menjatuhkanku, mari kita lihat apakah kau punya kemampuan. Luming berkata dengan dingin. Cahaya ungu keemasan di tubuhnya semakin lama semakin tebal. Namun hatinya terasa berat karena dia tidak dapat melihat sama sekali orang yang bernama Sutu itu. Kamu melebih-lebihkan penjualanmu. Suara dingin Sutu terdengar. Dia melangkah maju dan dalam sekejap, dia sudah dekat dengan Luming dan melayangkan pukulan. Ledakan. Pukulan ini mengandung kekuatan yang mengerikan. Kekuatan mengerikan itu menekan kekosongan dan menghantam Luming dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Luming menggeram dan mengumpulkan seluruh tenaganya, menebas dengan sekuat tenaga. Ledakan. Luming merasa seolah-olah dia telah menebas dinding besi. Kekuatan tak terbatas melonjak dan pedang tempur bergetar terus-menerus, hampir terbang menjauh. Luming terlempar oleh pukulan itu. Tubuhnya seperti meteorit, jatuh ke tanah. Tanah bergetar hebat, dan sebuah lubang besar dengan radius ratusan ribu mil muncul. Semuanya berubah menjadi abu, dan puluhan juta mil di sekitarnya ditutupi dengan retakan. Untungnya, semua makhluk hidup dalam jarak seratus juta mil dari skala penekan surga telah dievakuasi. Jika tidak, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Luming. Di kejauhan, wajah Sien Yanshing pucat karena ketakutan. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, cahaya ungu kemasan muncul dari lubang besar itu. Itu adalah Laming. Pada saat ini, Luming merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbelah. Gelombang rasa sakit yang luar biasa terpancar dari tubuhnya. Meskipun dia telah mengedarkan gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan, itu tidak ada gunanya. Pemulihannya sangat lambat. Kekuatan yang mengerikan. Luming terkejut. Sutu ini jelas merupakan eksistensi yang menakutkan. Kekuatannya jauh di atas alam dewa void tingkat kedua. Naga leluhur berkata bahwa Ciliokosem kecil akan berada dalam bahaya besar jika ada orang di atas tingkat keempat alam dewa kekosongan yang masuk. Oleh karena itu, orang ini kemungkinan besar berada di tingkat ketiga alam dewa kekosongan. Lumayan, lumayan. Kau masih bisa berjuang setelah menerima salah satu jurusku. Bakatmu tidak buruk bahkan di alam semesta purba. Sayangnya, nasibmu sudah ditentukan. Mata Sutu menjadi semakin dingin, dan bahkan ada sedikit rasa cemburu. Ledakan. Aura yang amat mengerikan menyeruak dari tubuh Sutu. Ledakan. 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 Kaca. Di langit, terdengar suara gemuruh yang teredam. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan muncul. Dengan Sutu sebagai pusatnya, kekosongan terus pecah, dan retakan spasial yang ganas muncul. Seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. Ruang di dunia kecil ini benar-benar lemah. Namun, itu cukup untuk ku gunakan. Bunuh. Ekspresi Sutu berubah menjadi ganas. Dia tiba-tiba mengangkut menuju Luming. Murid mata Luming mengerutkan keningnya dengan tajam. Dia sangat fokus dan energi, ki, dan jiwa disesuaikan dengan. Puncaknya. Asyik. Sosok Luming mundur dengan cepat. Kamu tidak bisa mundur. Suara dingin Sutu terdengar. Kecepatannya bahkan lebih cepat dan lebih mengejutkan. Dia mendekati Luming dengan kecepatan ekstrim dan melemparkan pukulan. Lihat bab baru di novbin.com. Sialan. 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 Kekosongan dalam radius jutaan mil meledak seketika, membentuk badai spasial yang mengerikan yang menelan Luming. Mengerikan. Kekuatan Sutu terlalu mengerikan. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jika dia menggunakan semua kekuatan untuk membombardir tanah, dia pasti akan mengumpulkan seluruh surga Taiking. Wilayah. Tidak heran Nenek Moyang Naga berkata bahwa jika keberadaan yang terlalu kuat memasuki cabai kosmos kecil, itu akan runtuh. Stabilitas cabai kosmos yang kecil tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta purba. Menghadapi serangan Sutu, Luming tidak dapat menghindarinya. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Luming meraung dan mengacungkan pedang tempurnya terus-menerus. Namun, kekuatan Sutu terlalu kuat. Luming merasakan pedang tempurnya bergetar hebat. Tubuhnya terlempar ke udara. Terbang lagi dan jatuh ke tanah, menyebabkan tanah retak terus-menerus. Luming menjanjikan seteguk darah. Dia terluka parah. Dia segera mengeluarkan buah kehidupan dan menelannya. Setelah menelan buah kehidupan, lukanya sembuh dengan cepat. Aku bahkan punya obat mujarab semacam ini. Namun, itu tidak berguna. Sutu melangkah maju dan meninju dengan kedua tangan. Kamar, kamar, kamar. Gelombang kekuatan pukulan yang mengerikan. Luming tidak bisa menahannya sekalipun. Dia terus-menerus dipukul dan jatuh ke tanah. Kali ini, tubuh Luming hampir meledak. Seluruh tubuhnya retak dan dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Bahkan dengan buah kehidupan, sulit baginya untuk pulih. Luming, di kejauhan, mata Xien Yansheng memerah saat menyaksikan pemandangan ini. Dia menggertakkan giginya dan matanya menunjukkan ekspresi penuh tekat. Tubuhnya diselimuti cahaya hitam. Tangannya dengan cepat membentuk segel aneh, dan aura tubuhnya meningkat dengan cepat. Hah! Sutu, si botak, dan yang lainnya menatap Xien Yansheng dengan kaget. Menarik! Ciliokosem kecil ini sungguh menarik. Sutu bergumam, matanya menyala karena kegembiraan. Pada saat ini, ruang di samping Xien Yaning berkelebat dan Xien Yansheng pun muncul. Xien Yansheng, apa yang kau lakukan? Kau gila! Jika kau melakukan ini, fondasimu akan hancur total, dan kau hanya akan menjadi cacat di masa depan. Xien Yansheng menghardik. Aku tidak gila. Aku harus menyelamatkan Luming. Aku tidak bisa melihatnya mati. Tatapan mata Xien Yansheng tampak tegas. Bahkan jika kau menggunakan semua kekuatanmu untuk mengeluarkan rahasia itu, kau tidak akan sebanding dengan mereka. Lagi pula, apakah kau tidak akan melakukan hal itu untuk Luming? Xien Yansheng menghardik. Itu urusan keluarga Tang. Aku bukan anggota keluarga Tang. Nama keluargaku Xie, namaku Xien Yansheng. Xien Yansheng berkata, Anda, Xien Yansheng tidak bisa berkata apa-apa. Memang, kenangan Xien Yansheng tentang kehidupan ini telah melahap kenangan kehidupan sebelumnya. Secara tegas, dia bukan lagi anggota keluarga Tang. Aura Xien Yansheng semakin kuat dan kuat, seolah-olah dia akan mencapai alam dewa bela diri. Ini, Dandan, pemberontakan penguasa yang terhormat, Banteng Titan, dan yang lainnya semua tampak berkata, Mungkinkah aku akan mati dalam pertempuran di sini hari ini? Xien Yaning terkejut. Di tanah, Luming terbaring di lubang yang dalam, yang kedalamannya puluhan ribu mil. Banyak pikiran berkecamuk dalam benaknya. Sutu terlalu kuat. Dia bukanlah lawan yang bisa dia lawan sama sekali. Dia sudah melakukan yang terbaik. Seni simbol pertempuran telah menggandakan kekuatan tempurnya. Kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya dan dapat menekan keberadaan alam dewa Void tingkat kedua. Akan tetapi, dia tetap bukan tandingan sutu. Pertarungannya benar-benar berat sebelah. Apa yang harus dilakukan? Luming sangat marah. Dia tidak ingin menyerah begitu saja. Jika dia menyerah, sigil penekan surga akan terbuka dan para ahli dari Istana Yuan Luo akan masuk. Makhluk hidup di alam surga kemungkinan besar akan hancur. Orang tuanya, Xien Yaning, putranya, cucunya, dan teman-temannya semuanya akan berada dalam bahaya. Dia harus melindungi mereka. Tuhan, Tuhan, Tuhan dunia. Jika aku dapat menguasai kekuatan dunia ini, aku dapat menghadapi sutu. Benar sekali. Dao Surgawi menekanku karena takut aku akan menguasainya. Sekarang, aku sudah berhasil menerobos. Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benak Luming. Tiba-tiba, matanya berbinar. Karena Dao Surgawi takut dia menerobos, sekarang dia telah menerobos. Bisakah dia mendominasi kekuatan dunia ini? Seketika, kesadaran spiritual Luming menyebar tanpa batas. Penguasa, berikan aku penguasa. Akulah penguasa dunia ini. Luming meraung di dalam hatinya, tubuhnya memancarkan cahaya ungu emas yang terang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, seluruh dunia berguncang. Energi tak berujung tiba-tiba melonjak ke arah Luming. Pada saat ini, Luming tampaknya merasa bahwa seluruh alam surga, bahkan alam purba dan alam dewa jahat semuanya berada di bawah kendalinya. Dia dapat menggunakan energi seluruh dunia. Ini, pupil mata Sutu mengecil tajam, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Sialan, bunuh, mati. Sutu meraung. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan tinjunya terus-menerus, melepaskan serangan yang mengerikan. Kekuatan tinju yang mengerikan diledakan ke arah Luming. Namun, gelombang energi terbentuk di sekitar tubuh Luming dan memblokir pukulan Sutu. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat, mari kita serang bersama, mari kita serang bersama dan hentikan dia. Sutu tidak dapat lagi tenang dan berteriak. Menyerang. Pria botak kekar dan dua orang lainnya menyerang pada saat yang sama. Segala macam serangan terus-menerus membombardir Luming. Namun, mereka terhalang oleh energi di sekitar tubuh Luming. Itu, pada saat ini, Sien Yanshing, Sien Yajun dan yang lainnya juga terkejut. Sien Yanshing hendak menggunakan jurus rahasia untuk bertarung bersama Luming dengan segala cara. Pada saat itu, jurus rahasia itu berhenti dan auranya jatuh lagi. Apakah ini kekuatan seluruh dunia? Terlalu mengerikan. Pada saat ini, Luming berada dalam kondisi yang luar biasa. Dia tampaknya mampu memobilisasi energi seluruh dunia. Kalau begitu, bunuh. Mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia mengayunkan pedang tempur di tangannya. Pedang ini telah mengerahkan kekuatan seluruh dunia. Wah, cahaya pedang melesat keluar, dan serangan Sutu dan tiga orang lainnya langsung hancur. Cahaya pedang itu tidak berhenti dan terus menebas ke arah mereka berempat. Tidak bagus. Ekspresi Sutu dan tiga orang lainnya berubah drastis saat mereka mundur dengan panik. Namun, cahaya pedang itu lebih cepat. Aduh, darah berceceran di mana-mana. Pria botak, kelelawar berbentuk manusia, dan ular piton raksasa tiba-tiba berhenti. Mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan dan kengerian. Kemudian tubuh mereka meledak dan berubah menjadi abu. Sutu adalah satu-satunya yang terpaksa mundur. Dia memuntahkan seteguk darah, dan bekas pedang panjang muncul di dadanya, hampir memotongnya menjadi dua. Memobilisasi kekuatan seluruh ciliokosem kecil. Sialan, sialan. Ini setara dengan kekuatan alam dewa Void tingkat keempat. Sutu meraung ketakutan. Sosoknya mundur dengan cepat, menghancurkan ruang saat ia mencoba melarikan diri. Jika kau ingin pergi, akulah yang menguasai dunia ini. Suara dingin luming terdengar. Sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di belakang Sutu. Tangan itu sangat besar dan menekan Sutu. Wah, Sutu terlempar seperti elang dan jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar. Meledak, Sutu menjanjikan seteguk darah dan tubuhnya hampir meledak. Pemandangan telah berubah total. Sialan, sialan. Sutu meraung dalam hatinya. Dia melirik Sienyanshing dan yang lainnya di kejauhan. Bersinar dengan ganas. Dia keluar dan hendak menyerang. Sienyanshing dan yang lainnya, Ile ingin menjatuhkan mereka. Dan mengancam luming. Namun, seluruh dunia berada di bawah kendali luming. Bagaimana mungkin dia membiarkan luming melakukan apa yang diinginkannya? Begitu Sutu bergerak, cahaya tombak muncul di depannya. Cahaya itu menembus tubuh Sutu dan menancapkannya ke tubuhnya. Ke tanah. Sutu berjuang keras tenaga. Namun, luming mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dan menekan tubuhnya, membuatnya sulit untuk bergerak. Ah, kau mencari kematian. Apa yang kau pikir kau bisa hidup setelah membunuhku? Saat para ahli sejati istana Yuan Luo bergerak, dunia kecilmu akan musnah. Su kau meraung. Hembusan. Luming terbang di atas Sutu dan membungkuskan pedang tempurnya ke bawah. Lubang. Kau terbunuh di tempat itu. Sampai sekarang, luming telah membunuh sejumlah dewa di depan segel penekan surga. Termasuk yang pertama. Satu, totalnya ada enam dewa. Ya, sudah. Pada saat ini, ruang di perpisahan terbuka dan naga leluhur muncul. Pada saat ini, leluhur naga berlumuran darah dan memiliki banyak luka, tapi sekilas, dia. Bagus. Setelah pertarungan sengit, sang naga leluhur juga berhasil membunuh lawannya. Kekuatan naga leluhur pada awalnya sama dengan pihak lain, tetapi pihak lain diserang oleh segel penekan surga setelah masuk. Dia sedikit melemahkan dan melemahkan. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh leluhur naga.